Kebijakan insentif pajak pertambahan nilai di tanggung pemerintah atau PPNDTP sektor properti dinilai akan mendorong pertumbuhan ekonomi pada semester 2 2024. Apabila kebutuhan masyarakat untuk membeli rumah masih tinggi, pemerintah pun akan mempertimbangkan untuk memperpanjang kebijakan ini. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan pada kuartal 2 2024 lapangan usaha sektor konstruksi tumbuh 7,29% dan memberikan kontribusi 9,63% pada pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2024 seiring dengan pembangunan proyek infrastruktur oleh pemerintah dan juga swasta. Fasilitas PPNDTP sendiri diberikan untuk pembeli satu rumah per satu NIK atau satu nomor NPWP. Kebijakan ini berlangsung selama dua fase dalam 14 bulan, dari bulan November 2023 hingga Desember 2024 mendatang. Fase pertama PPN yang ditanggung pemerintah 100% berlaku mulai November 2023 hingga Juni 2024. Sementara fase kedua mulai Juli 2024 hingga Desember 2024 dengan PPN yang ditanggung sebesar 50%. Febrio mengatakan jika melihat kondisi saat ini, kebutuhan masyarakat untuk membeli rumah masih tinggi. Kebijakan tersebut masih akan terus berlanjut hingga akhir tahun 2024.